Kalau menurut dokter juga emergency response di Indonesia itu sudah cukup tanggap atau justru masih gagal beli dokter seperti apa? Pertolongan pertama, kalau sudah kita bicara masyarakat darurat itu time saving is life saving. Jadi waktu yang cepat di dalam penanganan itu akan menyelamatkan nyawa. Mohon maaf, kita lihat di videonya kan seperti hanya dilihat saja. Penanganan pertama itu sudah dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang terdekat. Siapa orang yang terdekat situ? Masyarakat. Karena emergency itu kayak iklan salah satu minuman. Kapan saja, dimana saja, siapa saja soalnya. Hai, selamat datang kembali di Nunggu Sunset bersama saya Astri Novaria. Dan hari ini spesial karena sudah kedatangan dokter Muhammad Adib Kumaidi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Maastri. Iya, gimana? Akhirnya sampai ke kedoya dok ya. Alhamdulillah. Dokter ini kan dokter spesialis emergency ya dok? Benar ya dok ya? Spesialis ortopedi sebenarnya. Cuman termasuk ikut mendirikan perliburan dokter emergency Indonesia. Oke, jadi karena itu nanti kita banyak menggali juga sebetulnya bagaimana penanganan kegawat daruratan lah ya. Penanganan yang tepat seperti apa gitu. Tapi sebelum kita banyak bicara soal kesana dok, nah ini dokter kenapa nih tertarik juga menggeluti soal ke daruratan emergency tadi dok? Iya, jadi ilmu ke daruratan atau kegawat daruratan itu adalah ilmu yang sebenarnya menjadi sebuah etalase di dalam penilaian pelayanan rumah sakit. Jadi kalau masyarakat selalu mengeluhkan permasalahan di gawat darurat, berarti memang harus ada penilaian terhadap rumah sakit ini pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Sehingga kalau kita bicara penilaian di gawat daruratnya, UGD-nya itu bagus, maka otomatis insya Allah rumah sakit itu akan menjadi bagus. Nah ini yang kemudian membuat kita tertarik dan kebetulan saya pada saat selesai lulus, komunitas saya dan kemudian saya juga terlibat di dalam namanya Brigade Siaga Benjana. Kita mengembangkan tentang pendidikan pelatihan juga, yang itu menjadi cikal bakal kita membuat namanya penimpunan dokter emergency Indonesia pada saat itu. Itu tahun 2002 sampai 2004 lah ya. Dan ini yang kemudian sekarang dokter emergency ini kan akhirnya diformulasikan dalam suatu, bukan hanya pendidikan pelatihan saja, tapi melalui sebuah pendidikan spesialis yang namanya spesialis emergency, yang pada saat itu belum ada, 2005 belum ada. Sehingga saya masuknya spesialisnya ortopedi, tapi komunitas di dalam ortopedi itu, guru-guru, tokoh-tokoh di ortopedi itu adalah termasuk yang ikut mendidikan atau terlibat di dalam kedokteran emergency. Oke, nah kalau tadi kan dokter bilang 2005 belum ada ya dok ya, emergency? Spesialis emergency ya. Itu di Indonesia sendiri mulai adanya kapan? Ya, jadi pendidikan spesialis emergency itu kan diawali di Malang pada saat itu. Kalau tidak salah, dia mulai ada pendidikan sekitar mungkin 2006-2007, tapi itu masih belum mendapat pengakuan dari pemerintah. Baru mendapat pengakuan melalui profesi, organisasi profesi itu di Muktamar, di Medan pada saat itu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan ke Lampetekes atau Kementerian Pendidikan untuk menjadi prodi spesialis emergency. Dan nggak lama setelah itu kemudian akhirnya mendapatkan itu. Tetapi sampai sekarang, yang prodi pendidikan spesialis itu baru dua sebenarnya di Indonesia, spesialis untuk emergency yaitu di Malang sama yang baru saja itu di Universitas Indonesia. Baru mau dikembangkan juga, ada nanti rencana di Makassar ya. Akan membuat juga spesialis emergency itu. Oke, semoga makin banyak ya dok ya? Harusnya banyak, harusnya banyak. Oke, nah dok, tadi kan dokter juga menyebutkan kegawat daruratan ini sebetulnya orang-orang awam mungkin belum terlalu familiar, karena sekolahnya juga baru dua ya dok di Indonesia. Terkait kegawat daruratan ini, apakah cakupannya hanya di UGD? Kalau kita kan taunya unit gawat darurat, UGD juga. Atau sebenarnya lebih luas daripada itu tadi, yang tadi dokter sampaikan di level bencana seperti itu dok. Jadi kalau kita memahami terkait dengan masalah kegawat darurat itu, ada pre-hospital sama hospitalnya. Oke. Nah, pre-hospital inilah yang sebenarnya yang harus diperkuat gitu loh. Kenapa? Pertolongan pertama, kalau udah kita bicara masalah gawat darurat itu time-saving is life-saving. Jadi waktu yang cepat di dalam penanganan itu akan menyelamatkan nyawa. Siapa yang bisa menyelamatkan nyawa? Apakah dokter? Apakah rumah sakit? Maka yang bisa menyelamatkan nyawa adalah orang yang paling dekat yang berada di situ. Siapa orang yang paling dekat di situ? Masyarakat. Sehingga di dalam pendidikan pelatihan untuk yang pre-hospital ini, di semua negara, di luar negeri, seorang masyarakat biasa, dia dilatih yang namanya basic life support. Bantuan hidup dasar. Minimal apa? Resusitasi jantung paru. Dia tahu kalau orang ini pingsan, orang ini tidak sadar, sehingga akhirnya dilakukan penata laksanaan pijat jantung, itu dilatih. Pelatihan dari kapan? Dari mulai saat pendidikan, SJ, SMP, SMA. Itu diajarkan. Nah ini yang membuat kami juga menjadi sangat penting sehingga, ya kalau bahasa kita di emergensi, hari ini tidak boleh ada yang mati. Besok nggak tahu. Nanti besok nggak ngomong gitu, hari ini nggak boleh ada yang mati. Jadi ini adalah satu hal yang penting ya, bahwa masyarakat itu harus tahu cara penanganan kegawa daruratan. Sehingga kalau sistem penanggulangan gawa darurat terpadu sehari-hari aja ini sudah baik, maka kita akan mudah juga mengeeskalasi kalau ada bencana. Jadi bencana kalau di Indonesia itu, kalau istilah kita tadi dari teman-teman di kelompok bencana itu apa? Indonesia itu adalah supermarket bencana. Kenapa? Yang paling lengkap di dunia itu, bahwa di Indonesia itu yang paling banyak bencana. Mulai dari tsunami, gempa, terus kemudian tanah longsor, kebakaran, banjir, dan sebagainya. Termasuk pernah ada juga yang mungkin nggak ada di luar negeri, ada satu kampung yang kemudian kejatuhan, longsoran, itu bukan sampah. Dulu pernah ada juga. Jadi ini adalah pembelajaran yang sebenarnya harus ada sehingga apa? Di Indonesia itu harus, masyarakat harus tahu gitu loh tentang penanganan kegawa darurat. Artinya nggak hanya tenaga medis, masyarakat juga perlu juga. Kalau dulu saya ingat dok, waktu jaman sekolah ada namanya Tramuka, terus PMR. Saya nggak tahu kalau sekolah saat ini seperti apa. Nah dokter, apakah itu perlu juga yang skill-skill seperti itu masuk juga di level pendidikan? Harus ada. Jadi mulai dari pendidikan SD sebenarnya. Kami pernah membuat pelatihan untuk dokter kecil ya. Dokter kecil itu untuk anak-anak SD yang ada dokter-dokter kecil yang kemudian di UKS lah ya. Nah, di dalam pendidikan UKS, materi tentang gawa darurat itu sudah menjadi materi. Saat itu pun kita kemudian membuat satu modul di dalam pelatihan itu. Di situ ada materi tentang gawa darurat. Sehingga dia tahu kalau ada teman sekolahnya yang mohon maaf, tiba-tiba ada kesedak, bakso mamanya ya. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Maka itu diajarkan caranya bagaimana penataan laksanaannya. Sehingga apa? Penanganan pertama itu sudah dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang terdekat. Karena emergensi itu kayak iklan salah satu minuman. Kapan saja, dimana saja, siapa saja soalnya. Jadi itu yang kemudian menarik ya. Dan buat kami ya, ini masih banyak PR yang harus kita lakukan supaya apa? Memberikan proses penyadaran. Kalau masyarakat sudah paham, baru kita buat namanya sistem. Namanya emergency medical system dengan pola-pola. Beberapa daerah sekarang ada juga, ada model aplikasi. Kalau ada kegawa daruratan, dia langsung klik tombol di situ emergency button-nya. Kemudian ada ambulan yang akan datang. Ada satu daerah yang sudah membangun sistem seperti itu. Saya sebut saja salah satunya Tulungagung. Di Jakarta, ada kita AGD 119. Sehingga dia punya ada emergency button juga yang dia pencet. Sehingga akhirnya ada wilayah-wilayah. Sehingga kalau di Tulungagung itu dia punya kayak TMN isinya Polri. Lokasi-lokasi mana ambulannya. Kemudian dia siapa yang akan disuruh datang. Karena apa? Kecepatan kedatangan itu memengaruhi nyawa. Semakin dia cepat, semakin dia bisa terselamatkan. Karena kalau sudah bicara masalah jantung, kita tidak bicara hari. Kita tidak bicara jam. Kita bicara menit. Bahkan detik juga ya dok. Oke. Nah, balik lagi dok yang ke UGD ya. Biasanya itu kalau orang ke UGD itu, saya kebetulan juga kemarin baru saja dok. Dan UGD juga. Biasanya kan panik gitu ya. Tuh, betul. Panik, takut, tidak mengerti lagi harus bagaimana. Biasanya apa nih? Sebagai dokter spesialis, penanganannya tentu ada pendekatan selain obat ya. Selain medis juga entah menenangkan atau seperti itu juga nggak sih dok? Harus. Karena memang itu seninya ya. Kalau seninya. Kebetulan kalau yang sekarang yang sedang kita dorong. Karena kalau pendidikan spesialisnya masih kurang. Maka pelatihan-pelatihan untuk teman-teman dokter umum. Sehingga standar di dalam pelayanan emergency itu, kita buat standar dalam satu bentuk bahwa di UGD, dia harus punya sertifikat namanya Advanced Trauma Life Support atau Advanced Cardiac Life Support. Sehingga kasus-kasus trauma, kasus-kasus jantung, mereka harus bisa melakukan penanganan. Di samping nanti sekarang ada yang lain-lainnya, yang untuk pelatihan life support yang lainnya. Tapi minimal yang juga yang harus kita kedepankan di dalam pelatihan itu adalah bagaimana dokter tenaga kesehatan di UGD itu, karena cerminan etalase pelayan itu ada di UGD, maka komunikasi. Kalau udah bicara komunikasi, ujiannya di situ. Saya dari tahun setelah lulus ya sampai tahun 2006, walaupun waktu itu 2005 sudah pendidikan spesialis, saya masih bekerja di UGD dan disinilah yang kemudian menjadi modal sebenarnya bagi para dokter ya. Kalau udah pernah di UGD, terus kemudian dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien pada saat di UGD, maka itu akan menjadi nilai yang tersendiri bagi pandangan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit tersebut. Ya karena sebetulnya kan kalau melihat dari penyakitnya mungkin dia masih bisa diobati di poli ya dok ya? Betul. Tapi kalau udah bicara tentang emergensi itu kadang subyektif. Emergensinya di kita itu ada ukuran, objektifitasnya. Memangnya dia ada masalah di penafasan, ada masalah di jantung yang berkaitan dengan masalah jantung, ada perdaraan atau tidak. Tapi di dalam subyektifitas di masyarakat berbeda. Kadang-kadang panas, ya. Udah panas aja, padahal diukur cuma 38,6. Itu dianggap itu adalah sebuah kondisi yang emergensi juga. Jadi mau tidak mau ini harus kita tetap harus lakukan penanganan. Artinya jangan kemudian langsung membuat standar sebelum kita melakukan tindakan. Jadi ini pesan buat teman-teman dokter juga, gitu, dengan tenaga kesehatan. Wah ini nggak panas, Bu. Udah, Bu. Kepoli aja. Itu nggak bisa. Kita dengan mudah mengatakan seperti itu. Harus ada penanganan terlebih dahulu sehingga pada saat kemudian dia, Oh ini ternyata nggak apa-apa, Bu. Ini nanti kita lanjutkan ke Poli ya. Ibu kita kasih obat, kita ini nanti penatan laksanaan berikutnya, diperiksa lebih lanjut, dicek dari, itu nanti di Poli. Nah, komunikasi-komunikasi inilah yang harus dibangun sebenarnya. Apalagi dengan karakter masyarakat yang mungkin berbeda-beda ya. Ya, komunikasi itu jadi obat juga ya buat si pasien. Ya, betul. Kepanikan tadi. Kalau dokternya ikut panik, pasien pasti paham-paham nanti. Ini kan artinya, ya kalau dokter spesialis penyakit dalam gitu kan, dia hanya belajarnya di situ aja gitu. Tapi kalau emergency kan ada orang yang stroke lah atau apa, banyak ya doknya. Artinya dia juga harus tahu nih, segala penyakit ini dan bagaimana peran dari si dokter emergency ini ke spesialis dokter lainnya gitu dok. Ya, jadi tugas dokter emergency, baik itu yang di UGD ya, maupun dokter yang spesialis emergency itu adalah initial stabilization. Artinya apa? Stabilisasi awal lebih dahulu. Jadi apa stabilisasi awal? Minimal airway, breathing, sirkulasinya, disability-nya itu clear semua. Baru dia setelah stabil, oh ini ternyata ada masalah jantung, saya rujuk kepada dokter spesialis jantung. Oh ini ternyata ada kasus trauma, fraktur terbuka dengan perdaraan, perdaraannya sudah diatasi, saya lanjutkan kepada dokter spesialis ortopedi. Nah, initial stabilization inilah menjadi hal yang di UGD itu yang harus dilakukan sehingga, kalau umamanya ini sudah bisa dilakukan dengan baik, dia mau dirujuk atau ternyata di rumah sakitnya tidak ada fasilitas, maka ini sudah memberikan sebuah harapan untuk menyelamatkan nyawanya. Daripada kalau kita, wah ini gawat nih, udah langsung rujuk aja, padahal belum diapa-apain. Jadi inilah pentingnya dokter emergency sebenarnya. Artinya juga punya basic untuk mengetahui segala penyakit. Semua penyakit kegawat daruratan yang kemudian dalam peranatan laksanaan awal harus tahu. Baru nanti dirujuk ke dokter spesialis. Atau peranganan berikutnya, peranganan selanjutnya ya. Kemarin kan juga sempat viral ya dok ya, apa namanya, salah satu atlet dari China, yang kemudian pada saat turnamen badminton di tengah hari, waktu itu tengah malam, dan yang viral itu adalah yang sempat menjadi perbincangan, ya karena itu videonya beredar juga kan ya dok, di mana momennya petugas medisnya butuh waktu yang cukup lama kan untuk sampai ke situ, ke dalam lapangan gitu. Dan pemberitahannya setelah itu diinfo bahwa butuh izin dari wasit juga kan dok, kan. Seharusnya SOP-nya seperti apa sih dok? Ya ini tidak mencoba untuk menyalahkan ya, tapi yang jelas pada saat kita bicara dalam kondisi emergency seperti itu, terlepas dari sebuah aturan wasit untuk orang untuk melakukan bantuan, katakanlah ya. Tapi yang jelas mungkin dalam SOP yang diperwasitan, ya itu nanti harus dirubah terkait dengan hal itu. Yang kedua adalah pada saat kita melakukan penataan laksanaan, ya maka siapapun yang ada di situ, harusnya bisa melakukan penataan laksanaan bantuan hidup dasar. Tidak harus menunggu tim medis sebenarnya, karena tim medis itu adalah nanti akan melakukan penataan laksanaan berikutnya. Yang ketiga bahwa prasarat di dalam sebuah event, ya, olahraga khususnya, maka harus ada prasarat yang kemudian dipenuhi sebenarnya. Standarnya apa? Standar di dalam melakukan perlainan emergency. Ada apa ya? Ada emergency kitnya. Emergency kit itu ya termasuk juga sampai ke arah kalau memungkinkan harus dilakukan penataan laksanaan emergency kegawar darutan jantung. Minimal dia harus ada namanya automatic external defibrillation, AED. AED itu ada, sekarang di bandara aja semua ada AED. Pertanyaannya, orang bandara tahu nggak cara memakai AED? Tentu. Jadi ini menjadi sangat penting untuk juga menjadi prasarat. Yang kedua baru prasaratnya adalah tim medisnya. Tim medisnya kalau dia ada dokter ataupun perawat, di perawat juga ada pelatihan-pelatihan emergency. Sehingga pada saat ada kasus seperti itu, maka penataan laksanaan yang pertama adalah cek untuk yang kegawar darutannya. Kalau dia nggak sadar, harus dilakukan tindakan resuscitasi jantung paru. Nah ini hal-hal seperti inilah yang kemudian harus dilakukan. Dan terlepas dari apakah ada keterlambatan atau tidak, pada saat penanganan awal inilah yang akan bisa melentukan. Apakah dia akan bisa survive, kemudian dia selamat nyawanya, itu pada saat penataan laksanaan di awal. Sehingga ini menjadi salah satu pembelajaran bagi kita sebenarnya. Pada saat kita, resiko emergency itu di mana-mana. Jadi tidak hanya bicara cedera olahraganya saja, tapi kondisi emergency itu harus menjadi satu prasarat pada tim medis, kesiapan peralatan, termasuk juga kesiapan SDM-nya. Artinya juga tadi tidak hanya memanfaatkan tenaga medis, tapi panitianya lah. Orang-orang harus tahu, yang di situ yang harus tahu penataan laksananya. Sehingga bukan, mohon maaf, kita lihat di videonya kan seperti hanya dilihat saja. Oke, nah ini berkaitan dengan penanganan nih dok. Kan kalau nggak salah yang atlet tersebut henti jantung ya dok ya. Nah itu seperti apa mungkin penanganannya? Apakah dengan CPR? Iya CPR atau RGP kalau bahasa Indonesia, resulitasi jantung paru. Kalau itu tuh survival rate-nya katakanlah masih ada nafasnya gitu atau pingsan ya dok ya. Itu lebih tinggi ya artinya kalau misalnya dia dibandingkan sudah tidak ada nafasnya gitu dok? Survival rate-nya? Ya jadi kalau kita bicara sekarang di saat kita mendapatkan pasien tidak sadar, maka yang pertama dilakukan adalah cek breathing. Nafas tidak. Nanti ada teknik untuk pembelajaran bagaimana ngecek breathing-nya. Kemudian cek sirkulasinya. Cari sirkulasi yang besar di arteri karotisnya. Oh dia ada nggak denyut nadi di arteri karotisnya? Pada saat kemudian dia tidak ada denyut nadi, tidak ada nafas, maka segera lakukan namanya CPR atau RGP tadi itu. Nah itu yang akan menentukan kecepatan kita dalam melakukan RGP itu meningkatkan survival-nya. Kita terlambat, ya bahkan ada penelitian yang mengatakan ya kita terlambat satu menit saja, itu survival-nya mungkin hanya tinggal 80%. Kita terlambat tiga menit saja, survival-nya tinggal 50%. Jadi itu ada beberapa penelitian-penelitian yang kemudian bisa menjadi dasar bahwa kecepatan kita di dalam melakukan penanganan itu dengan tindakan yang sebenarnya harusnya bisa dilakukan oleh kita. Itu RGP, CPR, maka itu bisa menyelamkannya. Apalagi kalau kemudian ada AED, langsung dilakukan automatic external defabulation. Kemudian beda juga dok ya kalau misalnya kondisinya mungkin korban kecelakaan. Itu seperti apa penanganannya? Ya jadi kalau kita bicara di korban kecelakaan juga, ini kan kadang-kadang masyarakat juga sangat takut ya kalau ada korban kecelakaan di jalan, terus kita mau melakukan penolongan, nanti saya mau ditanyakan nih sama polisi atau apa. Yang harus dipahami juga oleh masyarakat adalah masyarakat itu dilindungi dengan undang-undang bahwa dengan kondisi emergensi, maka kita bisa melakukan tindakan. Jadi tindakan emergensi apapun yang kita lakukan untuk menyelamkan nyawa itu dilindungi oleh undang-undang. Sehingga masyarakat pun juga tidak takut, oh nanti saya takutnya saya disalahkan. Karena itu ada undang-undang yang melindungi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang harus diketahui juga oleh semua masyarakat adalah emergensi buttonnya jadi. Kalau umamanya ada emergensi, saya harus call kemana? Call ke rumah sakit? Kalau dulu ada istilah 118, 119. Nomor call yang bisa di-call. Apakah sekarang di semua daerah itu bisa dilakukan? Ini menjadi sangat penting. Sehingga pada saat kita udah call, oke, sistem sudah akhirnya akan menginginkan ambulan. Kita lakukan penata laksanaan di situ. Sambil menunggu tim medis yang akan. Apa tindakannya? Minimal tadi. Kalau ada pada daerah, minimal kita bebatkan. Apapun yang ada di situ bisa kita lakukan. Hal-hal seperti ini harusnya menjadi pendidikan dasar yang harus diketahui oleh masyarakat juga. Karena kan beda-beda ya dok. Tapi mungkin tadi kalau kondisinya yang henti jantung, di CPR, kemudian kalau yang korban kecelakaan. Tergantung situasinya sebenarnya. Kalau mamanya dia ada gangguan nafas, tidak bernafas, tidak ada rinyut jantung, ya penata laksana harus CPR. Kalau pingsan dok? Kalau pingsan, ternyata dia, oh nafasnya masih ada. Ya paling kita posisikan saja, terus kemudian kita kasih rangsangan, bau-bauan, supaya dia bisa sadar kembali. Kalau berkaitan dengan kedaruratan ini, sebetulnya dia memberikan, apa, ada gejala-gejala nggak sih? Ada abah-abahnya nggak sih dok? Atau, eh kan banyak ya kasus-kasus public figure, tiba-tiba, ya henti jantung. Seperti itu kan sering ya dok ya? Betul, betul. Terus dilihat, dia ternyata sering olahraga gitu-gitu. Pokoknya rapih lah hidupnya lah. Apakah memberikan gejala atau itu sebetulnya? Jadi namanya emergency, pasti nggak. Pasti berbeda dengan sebuah perjalanan, sebuah penyakit gitu ya. Karena kondisi emergency itu bisa terjadi karena beberapa faktor gitu loh. Dan ada juga emergency yang kita tidak ketahui faktornya. Seorang olahraga wan tiba-tiba dia serangan. Seorang yang biasa lari, terus tiba-tiba dia pada saat lari, ini kasus yang kemarin baru saja terjadi juga, tiba-tiba terjadi serangan jantung. Seorang persepeda, ini pernah ada juga teman sejawat kita, sepeda, terus tiba-tiba dia istirahat tidur, oh tiba-tiba langsung meninggal. Jadi kondisi emergency kita tidak bisa, memang tidak bisa kita ketahui, kita berbediksi gitu. Tapi pada saat kemudian ada seseorang yang tiba-tiba itu terjatuh, tiba-tiba itu dia pingsan, maka yang harus dilakukan adalah cek breathing nafas, cek tunjuk jantung. Kemudian cek airway, cek jalan nafasnya. Jadi tiga hal, airway breathing sirkulasi ini adalah satu hal yang harus dipahami dasar banget oleh masyarakat, sehingga, oh ini ada hal ini nih, oh ini dia tidak ada tunjuk jantung, sehingga calling dia, call for help-nya itu dia sudah muncul dia. Nah dari situ kemudian, ini mau ngapain sambil nungguh tim. Atau kadang-kadang ada yang, oh saya pernah dilatih, saya lakukan penata laksananda. Jadi sambil menunggu tim medis untuk datang, kita harus melakukan tindakan awal gitu loh, karena itu menentukan survival-nya. Sama biasanya kalau orang pingsan itu diajak ngomong ya dok ya? Kalau diajak ngomong, kalau dia tidak sadar, ya tidak bisa juga. Tapi paling tidak dia, masyarakat harus tahu cara cek nafas. Oh dia nafas gitu. Kita bisa nanti dengan, apa namanya, dengar rasa dan rabah. Dengar itu apa? Mendengar suara nafas. Rasa mendengarkan busan nafasnya. Rabah, di dadanya ada gerakan, naik turunnya dada nggak. Jadi dengar rasa rabah itu adalah, untuk melihat listen, terus kemudian look, terus kemudian feel, ya itu untuk melihat apakah ada nafas, pasien itu masih bernafas atau tidak. Kalau look, listen, feel-nya dia, oh nggak ada nafas, ya kasih nafas buatan kan. Tapi sebelum kasih nafas buatan, cari dulu. Dia denyut jantungnya ada nggak? Oh, dia nggak ada denyut jantungnya. Baru CPR, sama nafas buatan. Kalau pelatihan itu tuh sebetulnya, bisa, sebagai orang awam ya dok, pengen belajar gitu lah ya, ikut bisa mendapatkan pelatihan tadi, kegawat daruratan lah. Itu kemana aksesnya dok? Banyak sekarang, udah banyak yang buat pelatihan. Teman-teman, katakan lagi kita di perimbangan ter emergency, juga buat pelatihan seperti itu untuk orang awam ya, PMI, saya kira juga buat pelatihan orang awam juga. Bahkan kita juga pernah melatih juga di beberapa perkantoran ya. Di perkantoran juga ada yang dilatih, terus kemudian di perusahaan, jadi itu memang harus menjadi pendidikan dasar, diketahui oleh semua orang. Oke. Mungkin sekaligus menutup dok, kalau menurut dokter juga, emergency response di Indonesia itu sudah cukup tanggap, atau justru masih gagal, dokter seperti apa? yang pertama yang memang kalau untuk tingkat kuaspadaan ya, sekarang jauh lebih baik memang, dibandingkan kalau berapa tahun yang lalu ya, pada saat saya di awal-awal terlibat di dalam Liga Risiaga Bencana, sama sekarang, itu jauh berbeda, jauh lebih baik. Kenapa lebih baik? Kuncinya di dalam emergency itu adalah koordinasi. kita menangani tentang disaster maksudnya, bencana juga, itu adalah koordinasi. Dan kita tahu bahwa kalau kita bergerak di dalam emergency itu, nggak bisa hanya dalam satu konsep, satu tim saja. Memang harus ada tim besar. Jadi, kalau istilah di kita ada namanya one command, one system. Satu komando. Jadi pola yang kemudian kita bangun sebenarnya itu mirip dengan pola yang seperti hanya teman-teman di TNI. Karena apa? satu komando itu menentukan untuk apa? Tugas dari tim medis ada sendiri. Tugas tim logistik ada sendiri. Tugas tim untuk yang mengenai kebutuhan peralatan ada sendiri. Tim dapur umum ada sendiri. Jadi, ini adalah saat ini sudah lebih baik. Tapi tentunya yang paling penting adalah pada saat kemudian kita, SDM kita sudah siap. Karena SDM untuk emergency sekarang, apalagi disaster. Semua dokter, kalau ada disaster, dia pasti siap untuk turun ke wilayah-wilayah penjara. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tentang kesiapan untuk dukungan apa? Dukungan terkait dengan masalah peralatan. Dukungan tentang masalah transportasi. Karena permasalahan di lokasi penjara kan transportasi. Dukungan terkait dengan pembelian-pembelian yang kemudian mendukung pekerjaan daripada semua tim ini untuk bisa melakukan superpenatah laksana. Ini yang saya kira sekarang sudah jauh lebih baik. Yang perlu kita dorong sekarang adalah yang masih kalau saya anggap masih kurang adalah pendidikan untuk orang awam terkait dengan kewaspadaan di dalam bidang emergency. Itu yang saya kira perlu untuk semakin kita tingkatkan. Sama yang event sport? Sport ini menjadi perhatian juga bagi kita supaya di penyelenggaraan event olahraga itu benar-benar disiapkan tim edis sekaligus dengan peralatan emergency kit-nya. Sesuai standar ya, maksudnya. Sesuai standar ya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Sebenarnya banyak banget yang ingin ditengahin sama dokter. Seru banget berkaitan dengan kegawat daripadaan. Mungkin juga nanti kita bisa inilah belajar ya. Kalau di kita itu kita punya moto. Apa dok? Emergency is my life. My life is emergency. Iya, karena kan tadi satu detik pun itu berarti lah ya buat orang-orang yang mengalami kegabar. Baik dokter Adip. Makasih, Mas Di. Kembali. Mungkin ini kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu dengan topik yang berbeda ya. Siap, siap, siap. Oke. Itu tadi perbincangan saya bersama dengan dokter Adip. Bagi kalian yang suka dengan konten ini bisa di-like. Jangan lupa di-subscribe juga. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!